bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 5 pelajaran apa kita sekarang kita mulai pelajaran kita dengan sama-sama membaca basmala anak-anakku sekalian sudahkah kalian sarapan? sudahkah kalian mengulangi pelajaran pendidikan agama islam dan dibekerti pada materi sebelumnya yaitu tentang surah atin sudahkah kalian menghapalnya? sudahkah mengerti? pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surah al-ma'un pertama kita mengenal terlebih dahulu surah al-ma'un kemudian selanjutnya kita membacanya dan selanjutnya kita menulis kalimat dalam surah al-ma'un baik kita kenali dulu terlebih dahulu apa surah al-ma'un surah al-ma'un ayatnya berjumlah 7 ayat surah al-ma'un termasuk surah ma'kiyah kenapa disebut ma'kiyah? karena diturunkan di kota mecca sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah surah al-ma'un adalah surah yang ke-107 yang mana surah al-ma'un diturunkan setelah surah at-takatur nama al-ma'un diambil dari kalimat al-ma'un yang terdapat pada ayat ke-7 dari surah al-ma'un apa artinya al-ma'un? al-ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna menjelaskan tentang apa surah al-ma'un ini surah al-ma'un menerangkan tentang orang-orang yang mendustakan agama surah al-ma'un juga menerangkan orang yang lalai dalam mengerjakan solat nah itulah penelan tentang surah al-ma'un dan sekarang buka bukunya pada halaman 6 atau kalian membuka al-quran pada surah al-ma'un perhatikan karena saya terazak akan membacakannya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Al-Fatihah Al-Fatihah Itulah bacaan surah Al-Ma'un Tugas oleh karenanya untuk mengetahui bacaan anak-anakku Kelas 5 tentang surah Al-Ma'un Tugas kalian adalah membacanya Dengan tartil, kemudian kirimkan bacaan kalian melalui voice note Dan tugas selanjutnya adalah menulisnya Menulis kalimat dalam surah Al-Ma'un Di buku paketnya halaman 7 dan 8 Baik, itu saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati